Halo sahabat youtube, ini adalah video episode yang ketiga dan di video ini saya akan jelaskan cara membuat banner ataupun sampul channel sekaligus nanti saya akan jelaskan cara memasang banner di channel kita Halo semuanya, perkenalkan di channel ini saya banyak membahas ilmu seputar youtube jadi bagi teman-teman yang mau belajar tentang youtube silahkan ya bergabung di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan loncengnya itu tujuannya, biar nanti teman-teman tidak ketinggalan di video episode-episode berikutnya oke, karena disini kita membahas masalah banner ataupun sampul channel maka di video ini saya akan jelaskan langkah demi langkah dalam kita membuat banner yang sesuai dengan ukuran yang dianjurkan oleh youtube nah jadi untuk kita membuat banner ataupun sampul channel teman-teman buka aja aplikasi google chrome kemudian nanti selanjutnya di kolom penelusuran google teman-teman tuliskan saja tulisan seperti ini ukuran banner youtube ya, pilih aja ukuran banner youtube kemudian selanjutnya kita tunggu sebentar dan selanjutnya teman-teman pilih pada bagian menu gambar ya, kita pilih menu gambar selanjutnya disini kita harus download dulu salah satu gambar ukuran bannernya ini tujuannya untuk mempermudah kita dalam pengeditannya biar nanti sewaktu kita ngedit itu tidak ada yang salah ya ataupun gambar yang terpotong ini sangat membantu jadi kita harus download dulu gambarnya gambar ukuran banner ya misalkan saya pilih yang ini aja deh saya pilih yang ini ya, kita buka gambarnya kemudian nanti tinggal teman-teman tekan aja lama di layarnya dan pilih pada bagian download gambar selanjutnya kita tunggu nah ini proses downloadnya ya tinggal pilih aja pada bagian ini download kemudian kita tunggu nah biasanya tidak lama sekarang kita lihat nah disini downloadnya sudah selesai ya dan selanjutnya kita kembali kita tuliskan seperti ini background banner youtube nah teman-teman pilih pada bagian background banner youtube kita akan download satu gambar lagi nah disini teman-teman pilih dulu background yang akan digunakan untuk sampul channel teman-teman ya disini banyak banget backgroundnya ya bagus-bagus silahkan teman-teman pilih salah satu dan misalkan saya pilih background yang ini aja deh ini saya pilih background yang ini kita buka gambarnya kemudian sama seperti tadi kita tekan lama kemudian kita pilih download gambar oke jadi dua gambar ini harus kita persiapkan ya sebelum kita membuat banner ataupun sampul channel nah disini kita download aja nah disini downloadnya sudah selesai kita sudah punya dua gambar ya jadi yang pertama gambar ukuran untuk bannernya dan yang kedua adalah gambar untuk backgroundnya nah sekarang kita akan buka aplikasi pixel lab ya jadi saya itu kalau membuat banner ataupun channel ya sampul channel itu menggunakan aplikasi pixel lab aplikasi ini bisa di download secara gratis di playstore ya dan sekarang kita buka aplikasinya selanjutnya nanti tampilannya kalau sudah seperti ini teman-teman perhatikan di bagian bawah ini ada beberapa menu kita pilih pada bagian menu ini ini ada menu kotak 2 selanjutnya kita pilih image size ya kita akan merubah ukurannya nah disini ada custom kita pilih kemudian kita pilih yang youtube channel banner nah inilah kelebihan salah satu kelebihan dari aplikasi pixel lab dia sudah punya ukuran untuk channel kita ya banner channel kita tinggal pilih aja pada bagian ini youtube channel banner kemudian pilih ok nah selanjutnya tampilannya sudah berubah seperti ini nah kalau teman-teman menggunakan hp biar nanti pengeditannya itu tidak ribet dan layarnya itu bisa besar teman-teman itu jangan lupa ya untuk rotasinya jangan diaktifkan teman-teman nah disini ada rotasi di hp kita itu biasanya kan ada rotasi layar itu jangan diaktifkan ya kita harus matikan rotasinya ini tujuannya untuk kita mempermudah pengeditannya jadi nanti tampilan aplikasi pixel labnya itu bisa memanjang seperti ini sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan pengeditan bannernya jadi buat teman-teman yang merasa ribet sebenarnya tidak ribet kita bisa menampilkan layarnya penuh seperti ini agar lebih mudah untuk mengeditnya nah kalau sudah seperti ini teman-teman bisa ikuti langkah-langkah saya untuk membuat bannernya ya pertama kita akan hapus dulu textnya caranya tinggal tekan tombol hapus disini dan oke kemudian sudah terhapus dan selanjutnya masih di bagian menu yang sama di bagian menu kotak 2 teman-teman geser ke bawah nanti ada disini bagian from gallery ya kita akan masukkan gambar yang sudah kita download tadi kita pilih from gallery nah selanjutnya teman-teman masukkan pada bagian gambar yang sudah di download tadi gambar yang ukuran banner ya bukan backgroundnya tapi ukuran banner yang ini kita pilih kemudian kita pilih buka selanjutnya nanti tampilannya seperti ini teman-teman tinggal pilih checklist ya oke disini sudah masuk ya ukurannya nah jadi kenapa kita harus download gambar ukuran banner ini ini untuk mempermudah kita dalam melakukan pengeditan biar nanti gambar yang kita masukkan ataupun tulisan yang kita masukkan itu tidak terpotong teman-teman ya jadi ini fungsi kita menggunakan ini nah sekarang biar lebih jelas kita pilih pada bagian ini tanda plus pilih tanda plus selanjutnya pilih from gallery kemudian kita pilih lagi gambar yang sudah kita download tadi gambar backgroundnya ya background bannernya ini yang sudah saya download tadi backgroundnya kita pilih kemudian kita pilih buka selanjutnya disini teman-teman ada gambar gembok disini ya ini ada gambar gembok nah gembok ini jangan diaktifkan kalau diaktifkan kita tidak bisa memotongnya maka ini jangan diaktifkan nah kalau sudah seperti ini kita bisa geser ini bisa kita geser ya kita ambil mana yang kira-kira untuk background kita ya background sampul channel kita misalkan saya seperti ini ya saya geser nah kira-kira gambar inilah nanti yang akan saya jadikan background jadi yang ini tidak masuk ya yang bagian atas ini tidak masuk saya pilih misalkan bagian ini saja nah kalau sudah seperti ini kita tinggal pilih checklist nah dia sudah masuk kita bisa geser gambarnya geser nah disini untuk kita mengepaskannya kita tinggal geser aja ini bisa kita tarik lagi kita paskan dulu seperti ini nah disini kan kita tentukan nih target kita untuk HP ataupun untuk komputer gitu ya nah kalau untuk HP teman-teman bisa paskan disini nah walaupun teman-teman tidak mengisi pada bagian ini nanti di HP dia tidak bakal terbaca teman-teman dia bakal membaca pada bagian ini saja yang kotak hitam kalau kita pakai HP berarti seperti ini nah biar lebih bagus kita menggunakan yang versi komputer saja jadi nanti secara HP bagus secara komputer bagus caranya gampang tinggal teman-teman geser ini sampai ke kandas ya sampai ke kiri seperti ini kemudian ini bisa kita geser lagi kita paskan oke selanjutnya ini kita geser kita geser full seperti ini nah kemudian ini bisa kita geser lagi kalau kira-kira belum pas nah kalau sekiranya sudah pas ya sudah pas teman-teman pilih pada bagian ini di samping tanda plus ada ini dan pilih gambar gembok ya ini tujuannya agar terkunci ya gambarnya agar terkunci kemudian pilih lagi pada bagian ini nah sekarang gambarnya itu sudah terkunci nah jadi kalau kita sudah seperti ini kita tinggal fokus saja masukkan tulisan dan gambarnya itu di area ini ya di area yang ini ini ada batas garis kiri dan garis putih sebelah kanan jadi kita tidak perlu mengisi pada bagian ini kita fokuskan pada bagian tengah ini saja otomatis nanti gambar dan tulisan itu tidak akan ada yang terpotong itulah gunanya kita menggunakan bantuan gambar ukuran banner ini nah sekarang kita akan masukkan nama channel kita jadi di banner itu harus ada nama channel ya biar lebih diingat sama penonton misalkan nih kita ingin menambahkan nama channel ya caranya tinggal tekan tanda plus kemudian pilih teks selanjutnya ini teksnya bisa kita geser kemudian kalau sudah seperti ini tekan dua kali selanjutnya kita edit teksnya misalkan nama channel kita itu zona komedi misalkan ya oke zona komedi kemudian kita pilih selesai kemudian kita pilih ok nah sudah masuk selanjutnya kalau sudah seperti ini sudah memasukkan nama channel kita kita pilih pada bagian huruf A ini ada huruf A dan kita akan melakukan pengeditannya kita geser ke bawah kemudian kita ubah jenis fontnya kita pilih fonts selanjutnya disini kita banyak banget ya pilihannya teman-teman tinggal pilih aja misalkan saya pilih yang ini fontnya yang ini jika sudah tekan aja tanda ok oke nah kemudian untuk bayangannya ya atau stroknya ini pilih pada bagian ini ini yang masih di huruf A tadi ya kita pilih pada bagian ini kemudian kita aktifkan nah kita tinggal pilih nih mau warna hijau mau warna biru ya tinggal pilih aja teman-teman misalkan saya pilih warna merah aja ya pilih warna merah ini juga bisa digeser diperbesar seperti ini oke kira-kira seperti ini kemudian kalau sudah tinggal checklist pilih checklist nah selanjutnya kita pilih ukurannya ya ukuran textnya disini masih di menu yang A masih yang sama kita pilih ukuran textnya disini ada size ya kita pilih selanjutnya kita perbesar misalkan seperti ini ya tinggal disesuaikan saja sesuai dengan keinginan teman-teman misalkan seperti ini kita checklist nah kemudian kita geser seperti ini nah jadi pada intinya kita itu memasukkan semua semua gambar ataupun semua text ya ataupun judul ya nama channel kita ataupun kata-kata yang menarik itu harus di bagian ini ya di bagian kotak tengah ini jadi teman-teman tidak perlu membuat di bagian atas bagian bawah atau di samping ini karena kan target kita itu HP karena kebanyakan penonton itu menggunakan HP jadi kita targetkan saja tulisannya itu di bagian tengah-tengah seperti ini biar nanti dia tidak terpotong nah sekarang saya akan coba edit dulu saya percepat nah disini saya sudah selesai mengedit bannernya ya saya sudah selesai mengedit textnya jadi buat teman-teman yang ingin ada foto di dalam banner channel teman-teman silakan tekan tanda plus yang ada disini kemudian pilih from gallery selanjutnya teman-teman tinggal pilih foto dari dalam HP teman-teman ya kemudian teman-teman tinggal edit aja fotonya di bagian bannernya sesuai dengan selera teman-teman nah disini saya anggap kita sudah selesai mengedit bannernya ya sudah selesai mengedit sampul channel kita kemudian langkah selanjutnya kita tinggal simpan aja sebelum kita simpan kita pilih pada bagian menu ini kotak 2 selanjutnya kita pilih image size dan selanjutnya di bagian custom kita pilih bagian youtube channel banner selanjutnya kita pilih ok kemudian nanti di bagian pojok sini ya di bagian atas ini ada tulisan ada logo simpan kita pilih pada tulisan save as image ya kemudian selanjutnya teman-teman tinggal pilih save to gallery otomatis nanti banner teman-teman itu bakal tersimpan dalam HP teman-teman kita pilih save to gallery kemudian nanti bannernya itu kita tinggal upload aja ke channel kita nah karena kita sudah selesai membuat sampul channelnya atau sudah selesai membuat bannernya sekarang saatnya kita mengganti sampul channel kita teman-teman bisa gunakan browser google chrome ataupun browser firefox nah disini saya menggunakan browser firefox ya kita buka browsernya selanjutnya di bagian bawah atau di kolom penelusuran google teman-teman tinggal tuliskan saja youtube studio kemudian oke selanjutnya nanti teman-teman pilih yang pertama yang paling atas ini alamannya studio.youtube.com kemudian kita tunggu sebentar nah kemudian selanjutnya teman-teman tinggal masukkan saja email dan sandi akun youtube teman-teman nah kalau sudah memasukkan email dan sandinya teman-teman tinggal pilih tombol berikutnya kemudian kita tunggu proses loginnya selanjutnya setelah teman-teman berada di halaman menu dashboard channel teman-teman perhatikan di bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu ya ada beberapa menu di bagian sebelah kiri teman-teman pilih pada bagian menu penyesuaian disini ada bagian menu penyesuaian teman-teman pilih selanjutnya kita tunggu sebentar nah disini ada 3 menu ya di bagian menu penyesuaian disini ada ada tata letak ada branding ada info dasar kita pilih pada bagian menu branding kemudian disini ada bagian foto profil jadi kalau teman-teman mau ganti foto profil itu ada di bagian sini tinggal tekan saja pada bagian upload nah disini karena kita ingin mengganti banner ataupun sampul yang sudah kita buat tadi teman-teman tinggal pilih pada bagian gambar banner disini sudah ada ukurannya yang sudah ditentukan dan ini sudah sesuai dengan ukuran yang kita buat tadi teman-teman tinggal pilih kita pilih pada bagian menu upload kita pilih pada bagian menu upload selanjutnya kita izinkan saja kemudian kita pilih pada bagian menu file nah ini gambar yang sudah kita buat tadi gambar sampul channel yang sudah kita edit tadi ya kita tinggal pilih aja kita tekan kemudian nanti dia bakal otomatis seperti ini nah teman-teman bisa lihat jadi dengan menggunakan ukuran banner tadi semua tulisan ataupun semua gambar kita itu bakal masuk tidak ada yang terpotong jadi yang abu-abu ini tidak bakal masuk teman-teman jadi inilah hanya kotak hitam ini inilah yang ukuran untuk hp jadi ini sangat membantu kita kalau kita membuat sampul channel ya jadi kita itu lebih aman tulisan ataupun gambar kita itu tidak terpotong nah kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal pilih aja selesai sini ada tombol selesai kemudian kita tunggu sebentar dan selanjutnya jangan lupa untuk di tekan pada bagian tombol publikasikan disini sudah berubah ya kita tekan pada bagian tombol publikasikan kemudian setelah gambarnya tersimpan sekarang kita akan cek di bagian channel kita caranya teman-teman tinggal buka aplikasi youtube ya kemudian di bagian pojok kanan atas teman-teman tekan foto profilnya kemudian pilih pada bagian channel Anda kita pilih channel Anda dan teman-teman bisa lihat disini kita sudah berhasil membuat sampul channel ya ataupun banner channel kita dan ukurannya itu sudah pas tidak ada yang terpotong tulisannya ataupun gambarnya nah jadi seperti itu cara membuat sampul channel ya ataupun banner channel semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya jangan lupa teman-teman bagikan video ini ke teman-teman lainnya agar mereka juga tahu bagaimana cara membuat banner channel dengan menggunakan HP terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati